Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin Amma ba'ad Para pemirsa dimuliakan Allah SWT Jika kita perhatikan ibadah puasa Sesungguhnya dia adalah ibadah yang sangat besar Mengapa? Bayangkan Seorang beribadah Katakanlah kita membaca Al-Quran Berapa lama kita bisa membaca Al-Quran? Mungkin setengah jam saja Atau satu jam paling lama Kalau dikumpulkan dalam sehari mungkin 2-3 jam Solat Berapa lama kita solat? Mungkin 5 menit saja 10 menit paling lama Dikumpulkan dalam sehari mungkin Satu jam Tidak sampai saya kira Tapi ibadah puasa Kita lakukan dalam waktu yang berjam-jam terus menerus Kalau kita lakukan di musim panas seperti di negeri ini Di Arab Saudi Dapat mencapai 12-13 jam kita beribadah Bayangkan Sebuah ibadah yang dilakukan dalam waktu yang sangat panjang Akan tetapi para pemirsa dimuliakan Allah SWT Meskipun dilakukan dengan jalan atau dengan waktu yang sangat panjang Ibadah puasa adalah ibadah yang simpel Tidak terlalu banyak syarat dan rukun seperti ibadah sholat misalnya Seperti ibadah haji misalnya Para ulama hanya menyebutkan 2 rukun puasa saja yang harus kita penuhi Agar ibadah puasa kita diterima dari segi hukumnya Yang pertama adalah niat Dan niat dalam ibadah puasa Itu memiliki kekhususan dibanding niat dalam ibadah-ibadah yang lainnya Kalau niat dalam ibadah yang lainnya Itu biasanya Diwujudkan Atau dihadirkan Berbarengan dengan pelaksanaan ibadah tersebut Tapi niat dalam ibadah puasa Dia harus kita hadirkan Beberapa saat Atau sebelum ibadah tersebut kita lakukan Tepatnya Ibadah niat atau niat dalam ibadah puasa Handaknya sudah kita hadirkan di malam hari Sebelum datang masuk waktu fajar Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidhi Rasulullah s.a.w. bersabda Man lam yujmi'is siyam Qoblal fajri falasiyamalahu Dalam riwayat lain An-Nasai Rasulullah s.a.w. bersabda Man lam yubayitis siyam Qoblal fajri falasiyamalahu Siapa? kata Rasulullah Man lam yujmi'is siyam Siapa yang belum memantapkan dan meniatkan puasa sebelum fajar Maka tidak ada puasa baginya Ini menunjukkan keharusan niat dalam ibadah puasa yang dilakukan di malam hari Namun para pemirsa dimuliakan Allah s.w.t Kita tidak perlu bersusah payah Atau berepot-repot Melafadkan niat kita Nawaitu sawmawadin an'ada'i farli syahrid Cukup dalam hati Ketika di malam hari Kita ketahui besok Ramadan Dan kita ingin puasa pada besoknya Itu sudah termasuk niat Bahkan para ulama mengatakan Kalau seorang sudah sahur Untuk puasa itu sudah bagian dari niat Jadi tidak perlu dia ragu Ketika dia misalnya pada malam harinya Belum mengatakan nawaitu sawmawadin Padahal dia sudah sahur Padahal malamnya dia sudah tahu besok mau puasa Ramadan Dia tidak perlu merasa ragu Puasanya tidak sah Karena tidak berniat Cukup sekali lagi Niat itu kita hadirkan dalam hati kita Besok kita puasa Atau kita sahur untuk puasa Maka itu sudah merupakan niat Bagi ibadah puasa kita Kemudian para pemirsa dimuliakan Allah s.w.t Niat adalah rukun yang pertama Yang harus kita penuhi untuk puasa kita Berikutnya Para ulama mengatakan Rukun berikutnya dari ibadah puasa adalah Kita menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa Kita minimal Tidak boleh makan dan minum Serta perkara lain yang membatalkan puasa Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah s.w.t berfirman Makan dan minumlah Sampai jelas bagi kalian Benang putih dari benang yang hitam Benang putih dari benang yang hitam Maksudnya adalah Siang dari malam Dan itu ditandai dengan terbit fajar Kemudian Kemudian Sempurnakan puasa hingga Datang malam lagi Yaitu sejak Atau hingga terbenam matahari Maka Sejak terbit fajar Hingga terbenam matahari Kita diperintahkan Untuk menjaga perkara-perkara Yang membatalkan puasa Yang paling utama adalah Tidak boleh makan Dan tidak boleh minum Nah cukup dua hal ini saja Untuk memenuhi syarat dan rukun Ibadah puasa kita Sehingga kita sudah dapat dikatakan Sebagai orang yang berpuasa Kita sudah dapat dikatakan sebagai Orang yang beribadah puasa Karena itu Patut dipastikan disini Bahwa Kita sudah tidak lagi Melakukan aktivitas Makan dan minum Ketika kita yakin Sudah masuk waktu fajar Maka Kalau sudah azan berkumandang Dan kita yakin Azan tersebut Dikumandangkan Berdasarkan waktunya yang pas Dan benar Bahwa itu sudah masuk waktu fajar Maka hentikan semua aktivitas makan dan minum kita Sebaliknya Kalau seandainya Kita yakin Bahwa waktu fajar belum datang Azan belum berkumandang Dan kita yakin Berdasarkan tanda-tanda yang kita ketahui Waktu fajar belum datang Kita masih boleh makan dan minum Dan tidak boleh Kita misalnya membatasi Seperempat jam Atau sepuluh menit Kita tidak boleh makan dan minum Karena apa? Karena waktu puasa Dimulai sejak terbit fajar Berikutnya seterusnya Hingga sore hari Menjelang terbenam matahari Jangan kita makan dan minum Sebelum kita yakin Matahari sudah terbenam Sebelum kita yakin Waktu maghrib sudah masuk Disitulah kita Segera Berbuka puasa Sebagai contoh dan sunnah Dari Rasulullah S.A.W Jadi para pemirsa Dimulakan Allah S.W.T Kita lihat Disini Bagaimana ibadah puasa Memiliki keistimewaan tersendiri Seseorang Beribadah Begitu lamanya 13 jam Atau 12 jam Atau 11 jam Terus menerus dia beribadah Sementara pada saat yang bersamaan dia Mungkin bekerja Pada saat yang bersamaan dia mungkin tidur Pada saat yang bersamaan dia mungkin bergaul dengan Masyarakatnya Pada saat yang bersamaan dia sedang berjalan Sedang menyupir dan seterusnya Dia dalam keadaan ibadah Dan Mudah-mudahan Ibadah yang dia lakukan tersebut Betul-betul menghiasi kehidupannya Dan mewarnai serta Mengdampingi kehidupannya Dimanapun dia berada Ini merupakan Sebuah nilai yang sangat agung Dalam Islam Bagaimana seseorang Dikategorikan beribadah Dalam waktu yang sekian lama Dengan berbagai macam aktivitas yang dia lalui Karena itu Wajarlah kalau Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan target ibadah puasa itu La'allakum tattaqun Yaitu agar kalian bertakwa Karena ibadah ini Mengiringi berbagai macam aktivitas kehidupan kita Sehingga akan melatih diri kita Untuk Selalu merasa dekat dengan Allah Selalu merasa terawasi oleh Allah Termonitor oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita benar-benar dapat melakukan ibadah ini dengan baik Dan dapat menyerap nilai Serta manfaat di dalamnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!